Pagi Tut Eh Pak Aji Pagi juga Pak Aji Baru dateng ya? Iya Pak Aji Mau gak jadi orang pertama Yang belanja di tempat Tut Kalau jadi orang pertama yang menata Kecatikan lo, bolehkah gak? Boleh dong Pak Aji Eh Pak Aji Eh Pak Aji Eh Pak Aji Kan belum selesai ngomongnya Hmm Memangnya ngobrolin apa Toh Butut Kok belum selesai Hmm Ayah Ini kopinya Makasih ya Bun, gak ada cemilannya Bun Ayah minta cemilan Ya iya dong Ya Bunda ambilin ya Makasih Sini Sini apanya ya? Oh kakak Ayo kira Bunda Oh iya iya Nisa harus berangkat lebih awal Ada tugas revisi yang harus didiskusiin sama temen Oh yaudah Ayo telepon dulu Mas Cipto ya Kamu suruh adek, suruh cepetan Iya Sebentar ya Bun Gek, halo Pak Pagi Mas Cipto Mas Cipto Bisa lebih cepet dateng sini gak? Soalnya Mbak Nisa minta diantarin lebih cepet Oh nge-nge Pak Saya kesana sekarang Yaudah Saya tunggu ya, cepetan ya Gek Pak Udah belum? Belom Tuh ampun saya ini buru-buru Iya mas Udah sih Nisa bantuin Oh boleh boleh Kakak katanya ada revisi yang tugas di kampus Makanya dia mau berangkat buru-buru Oh jadi lebih pagi ke kampusnya Iya Yah Yah Husna baru mau mandi Nisa pesen gober aja ya Eh ayah udah telepon Mas Cipto Dia lagi kesini Suruh antarin Husna aja Nisa pesen gober Bener kak, biar cepet nyampe kampusnya Kalo gitu Dia juga mau mandi Lo buka coy Iya mungkin masih pagi kali Mas John Biasanya jam segini juga udah buka Emang Pak Haji lagi males aja kali ya Habis ambil duit gede Persenan dari jual tanah Ya gak tau saya Bentar aku minta traktir sama Pak Haji ya Kita ngopi di warung nasi beli perapan aja yuk Ayo deh yuk Bentar Gak jadi saya dapet orderan Udah cancel aja kita ngopi aja Eh jangan Masa rejeki di cancel Mas Cipto Gak boleh tau Pisah ya Ayo Assalamualaikum Salam Assalamualaikum Uthut Waalaikumsalam Waalaikumsalam Tok Mbok Kaji Murot itu dibilangin toh Jadi orang tua itu Jangan ganjen Hei ganjen gimana? Orang Pak Belgi jogging jugaan Tanya aja langsung tuh Kebutut orangnya ada Bisa ditanya Beneran jogging Apa ngoda ngodain butut Ya toh Eh sama sekali gak ngodain nih Lawang cuma ngobrol toh Lah ngobrol kok cuma berduaan aja Nah terus giliran saya dateng Pak kaji ini mabur Bener butut? Eh enggak 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Mbak Dena Hari ini mau belanja apa? Hmm Hmm Saya mau liat-liat dulu Ya itu pilih aja Mau masak apa Ceker-ceker tuh sayurannya Iya Assalamualaikum Maksud aku helmnya Oh helm Iya Maaf-apa Iya gapapa Iya gapapa Butut Ngobrolin apa aja toh Sama kaji murut Enggak gak ngomong apa-apa Loh Pak Aji itu cuma nanya baru dateng Begitu doang tuh Abis gitu ya Pak Aji langsung percik Masa iya toh Iya Ih kalo gak percaya Tanyakan Pak Aji aja Eh Mbak Yuni Udah ngapa dari tadi masih dibahas aja Tuh Butut Pak Uyu jadi marah tuh Mbak Yuni Saya tuh marah gara-gara situ Tuh Saya jadi berapa Butut Tiga puluh Pak Pas ya terima kasih Saya permisi dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Mbak Yuni Tuh Tuh Pak Uyu gitu itu Kalo lagi diomongin Langsung Berr Kabur Mabur Pergi Ini saya berapa Butut Berapa ya nih Dua lima Oke Ini ya Saya duluan ya Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Uyu itu bukannya buru-buru pergi Tapi Mbak Yuni aja yang belanjanya ke Swen Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Di dalam Untung Papi Jon Iya Suy Emang Pak Haji belum buka juga Pak Haji itu aku liat kainnya males-malesan sekarang Semenjak dapet duit komisi dari Jual Tanah Gila kalo dapet duit gede lupa sama yang kecil Mas Jon nggak boleh ngomong sembarangan Kemarin nih papi ngomong sembarangan warung kita sepi Tadi aku kecanda Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa tuh mas Cipta Oh ini Masih uduk pak Masa repot-repot Kita semua disini udah pada sarapan Oh ini buat mas Puro Mbak Anissa mana pak Anissa nya udah berangkat mas Kelamaan nunggu Mas Cipta baru dateng Tuh adeknya Husna Juga lama Oh yaudah Kalau boleh saya tak nganter Masih uduk dulu ya Eh jangan Lu antar sekolah dulu Kalau sekarang Husna nya udah siap kok Nih panasin dulu mobilnya Nggak nggak pak Bentar ya Halo mas Lama banget lu beri sarapan Nggak mas Tugas negara ngantriin anak-anak Bentar ya Lu yang janji Lu yang ingkarin Cip cip Iya maaf 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 ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Weh Tadi ibu-ibu ngomongin Mbak Be Ibu siapa? Biasa Mbak Yuni Ngomongin apa? Katanya Mbak Be ganjen Ngobrol sama Butut Loh mesti Yuni aja Percaya yoy Lu cuma nyapa doang Abis itu gue pergi Kata Mbak Yuni tuh Mbak Be pergi Begitu Mbak Yuni dateng Emang lo mau? Gue ngobrol lama-lama Sama si Tuti Ya enggak sih Be Terus masalahnya apa? Lo cuma ngobrol doang Terus gue jalan Ya enggak ada Ya kalau enggak ada yaudah Lu masak dah Udah lapar nih Iya Kamu kenapa Sel? Fais dari tadi malem Gak diangkat-angkat Mungkin tidur kali ya Masih jam 7 udah tidur sih Ya bisa aja kan Coba deh sekarang Kamu telpon dia lagi Kok enggak diangkat? Salah sambung Mi Tau dari mana kalau salah sambung Orang belum diangkat juga Tuh kan Tadi malem udah diangkat-angkat Sekarang malah dirijek Keganggu kali ya Mungkin dia masih tidur Tidur terus Dari jam 7? Ya bisa aja kan Waktu liburan aja tuh ya Aku tidur jam 8 malem Bangun di jam 10 pagi Cuma kamu aja yang suka tidur Fais kayak beneran marah deh Semuaku Ya mendingan setelah pulang sekolah Kamu langsung ke bengkelnya dia aja deh Terus kamu jelasin deh semuanya Sudah satu kok Iya sebentar ya Berisik 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 Baik baik ya usah ngamen Deh siapanya mau ngamen Orang saya mau mesen nasi uduk Pok nasi uduk katu Gue dulu Orang gue dulu yang mesen Deile mas bur Tibang mesen doang Ribet banget Bikin kagak nafsu aja Pok kagak jadi pok Kurang vitamin gak lu Makanya gak nafsu Makasih ya Eh Nif Mau minta maaf Soal yang tadi Yang tadi yang mana? Yang tadi Yang gak sengaja pegang tangannya itu Oh iya gak apa-apa, gak usah dipikirin. Maaf ya. Iya. Kau ingat tangan apa? Oh enggak, tadi kan aku minta helm ke beben, terus dia malah nyalamin tangan aku gitu. Oh, jadi? Iya.